Kak mau nanya nih mau nanya nih speed bau enggak gitu oh ternyata dikasih ke aku lagi buat kasih plus 62 baru bisa dicet waaah mantep loh ya bener-bener ngeres banget mewakilkan gue kembali di geger-gegel Regen guys kali ini masih bersama Ate guys karena Regen lagi sibuk ngapain bang sibuk ngelayan ngelawanin buzzer-bazer hahaha udah lewat ya masih terbaik sukses cuman kemarin apa te aku ngerasa lini masa rame banget ketika kita kedatangan youtuber dari siapa itu yang itu kalau dia kan ngomong gitu kalau di kita anjinglah gitu ya ngomong jorok mulu kayaknya deh dan ada ada satu sosok yang menurutku kemarin jadi rame banget dia adalah nami nami nasaha nami nasaha kita udah kedatangan kami kami dipanggil Kamehameha kalau masih jauh Kamehameha kalau udah temen lama Kamehameha eh apa kabar Kamehame ini orang yang dulu tuh sering banget di tema beberapa kali lah ya kita juga udah pernah ketemu di geger terus sekolah ngawur juga ya apa kabarnya sehat sehat hari ini ini apa jadi siapa Ungu klikers ya sembarangan kan Ungu klikers The Jack ini gimana enggak bukan rambut bukan rambut bukan rambut nah itu jadi apa ini jadi nami yang versi di zoo karena kalau yang versi time skip nanti agak ribet iya nggak ribet sih bahaya-bahaya iya usah gini aja gue bawanya pengen nengok terus setelah langsungnya nengok ke Bang Yegel biar tek-tok sama kampret juga tuh si potongan-potongan yang rame kemarin kan yang ketemu iso sweet kan Oh my God 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 Nami iya kemarin nami bersiap itu gimana itu kok bisa ada kesempatan akan ketemu iso speed dikontak sama si panda buat mau nggak kalau bisa di tanggal 18 itu masuk ke live nya gitu nah aku kan nanya siapa gitu terus si speed gitu terus aku oh yang streamer itu iya bisa sih Bang tapi harus itu ya kalau besok harus segera dikasih tahu soalnya biar aku ngerjain endorse nya dimanjuin gitu karena pada saat itu ada target buat menyelesaikan endorse jadi biar di majuin oh begitu tuh tapi Am tau nggak si speed ini orangnya tau karena sering lewat jadi meme gitu kan dia iya 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 benar-benar dan akhirnya pas disini datang ke Indonesia mumpung ada kesempatan juga ya udah akhirnya aku oke iya tapi dari sini banyak cosplayer kenapa nggak tahu cuma tanya creamy panda eh itu kan dulu si creamy panda timnya Arab berarti iya mungkin iya 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 nggak sih harusnya timnya Arab ya yang calling ya nggak 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 tau ini ini tuh berarti live nya si iso speed kemana-kemana itinerary nya tuh mereka yang urus semua aku kurang tau kalau itu oh kalau itu nggak tau kamu ya iya ada oh gitu itu sempat ngapain aja kalau sama itu kayak ngobrol-ngobrolin soal apa gitu karena dia kan suka One Piece kan dan aku juga kebetulan suka terus mungkin request nya Nami tadinya itu bukan Nami time skip aja ya jadi ada pilihan antara Nami time skip sama yang Alabasta cuman aku emang bentar pelan 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 aduh pusing aku rumi oh pusing ya time skip apa alabasa apa sama ini zoo zoo itu apa yang di kebun binatang Nami kalau di kebun binatang jadi gimana sih jadi kayak di anime One Piece itu kalau di Alabasta itu kayak di bagian timur tengah oh dia dia ini yang kapalnya jalan ke sini ini tuh ini iya 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 nah itu kostum di Alabasta sebelum time skip nah kenapa time skip banyak yang suka karena perubahan dari before ketika mereka masih masih baru belum pada jago kan masih pake baju orang tuh dia awal-awal kan iya sama rebutnya pendek kan iya nah ketika after time skip yang cewek-cewek bentuk badannya sudah berubah drastis jadi lebih dewasa iya lebih matang wuih spanyol iya semuanya jadi banyak yang begitu entah Neko Robin juga berubah nah waktu itu saat itu Aam akhirnya memilih yang time skip yang time skip iya karena satu mereka banyak yang suka kostum itu karena itu sangat Nami banget gitu oke kenapa nggak pilih kostum Nami yang mau tidur kan dia pake piyama ada ada yang pake piyama lah Nami tidur pake apa loh iya juga ya soalnya tanya aja Nami nyara kan Nami tidur pake apa Nami misalnya Nami ke mal Nami mau tidur ada beda tuh iya nganter nganter jemput anak sekolah ke Grab kita nggak tahu Nami nah itu dia karena yang time skip paling ikonik gitu oh paling ikonik tapi tapi memang ikonik banget sih tapi nih apa time skip itu gimana reaksi seperti itu iya seperti yang yang di video yang matanya langsung langsung gimana itu kayak what iya gitu jadi mungkin aku mau langsung diajak ke Oyo katanya eh maksudnya itu ada daerah situ ada sampingnya ada cosplayer juga ngajak nyanyikan ngajak nyanyi ngajak nyanyi ngajak nyanyi guys Ooyoyo Ooyoyo bongkar enggak aku nggak nyanyi emang nggak mau emang nggak mau dilurusin emang nggak mau dilurusin yaudah tapi nggak heboh pasti dia emang bangke juga tuh sih emang orang bangke juga sih itu menurutku cuman gimana ya tapi sorry ini maaf banget Aam tuh ada rasa nggak nyamannya nggak maksudnya abis dari dari situ tuh kan potongan videonya rame banget ada rasa kayak nggak nyamannya nggak sih ada kayak kampret juga nih gitu oh si speednya oh enggak sih masih santai-santai aja lah ya bahkan kalau aku abis dari speed kan keluar nih ketemu Kak mau nanya nih mau nanya nih speed bau nggak gitu kok bisa sih ada orang penasaran kan gue melukan speed bau nggak gitu kalau bau sih enggak sih karena kan aku juga suka wangi-wangi gitu tapi lengket ya karena keringet banget ya keringet saat itu keringet keringet banget itu orang iya maka orangnya kan keringetan kan tapi masih oke aja sih nggak yang aman aja ya lengket gim keringet banget gitu karena dia udah pake batik jalan-jalan di Jakarta lari-lari ya ampun wah itu itu parah banget sih maksud aku tapi iso speed setelah ketemu Nami ketemu Aam abis itu dia ada ini nggak ada kayak eh mau dong itu nomor handphonenya apa mau kenalan dong tadinya kan udah selesai kan berganti cewek yang lain terus berapa menit kemudian aku dipanggil lagi bingung kan terus dia suruh dudukan terus dia minta nomor aku ah nomor gitu kan aku ngiranya disanda kan sampai aku ngeblink disitu kan kalau sama orang luar lagi kan kita harus plus 62 kan nulisnya aku nulisnya 08 jadi dia nggak bisa ngecat bingung dia saking gue ih serius gitu kan serius nih minta nomor gitu kan terus oh ternyata dikasih ke aku lagi buat kasih plus 62 baru bisa di chat di chat nggak sama dia iya di chat waaah mantep kok ya bener-bener speed bener-bener speed tapi itu di chat WhatsApp bukan WhatsApp dong langsung ini pake nomor luar negeri bukan pake WhatsApp oh nggak pake WhatsApp eh ngomong apa di iya dia gitu-gitu ada kayak flirting-flirting nggak kayak enggak sih kayak soalnya ya soalnya abis dari kita dia ke Indonesia yang rame lagi mem dia video-video itu dia tuh kata-katanya minggi lebih awas santai santai Nami Indonesia Nami gitu-gitu terus ada flirting-flirting nggak sama kamu kayak nggak tau sih gue kalau orang flirting tuh kayak gimana juga nggak tau sih gue ya kayak misalnya kayak malem-malem kayak jandung malem-malem kayak jadung malem-malem kayak jadung-jadung kayak pamit sosok pamit sosok pamit jangan lupa makan ya hari ini ngerjain endorse apa aja enggak sih kalau ketemu langsung juga ya gitu aja sih oh iya gitu aja lah iya 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 tapi gimana Am happy nggak ketemu happy karena impact-nya bener-bener besar cuman ada nggak happy-nya karena aku kena goreng gitu kering dong kamu kering kering dong keren keren kerennya kerennya gimana itu maksudnya di Facebook sih mungkin karena mereka kan tidak tahu cosplay pakaiannya bagaimana-bagaimana disitu mungkin itu hal yang mungkin kalau di Indonesia kurang diterima juga oh dipikir orang ini emang sehari-hari seperti ini karena orang mikirnya enak dikira cewek itu sehari-hari begitu besopan tuh temu speed itu begitu ya bukan yang begini kan ya kan kita kalau ketemu orang gitu pakai baju bagus kan baju baru kan kayaknya dikiranya dia sehari-harinya gitu deh akhirnya tanggepannya Am gimana? ya netizen ya karena di silam kan tapi dia ngambilnya yang itu padahal dibawahnya emang banyak yang gak pakai jebab juga padahal itu kan kayaknya sih aku pinjem temen aku kayak ih mau pinjem dong asik gitu kan kita lagi foto-foto belakang tembok yaudah posting aja kayaknya tuh lagi ke Amadan juga pas jaman kuliah nah diambilnya yang itu padahal foto gua dari 2010 aja gak pakai jerba banyak gitu jadi tuh kayak seakan-akan dulu tuh alim banget seleha gitu-gitu pas ketemu speed langsung berubah nggak pas di Jakarta keras bos gitu jadi berubah gitu mau Jakarta keras bos senggol dong padahal kan karena sesuai dengan karakternya kalau misalnya aku jadi karakter anak-anak ya aku tidak akan menonjolkan yang menonjol gitu harus diilangin kalau lagi jadi cowok juga diilangin iya iya kayak bisul ya maksudnya yang menonjol iya maksudnya menonjol itu bakat bisa bakat iya gitu sih maksudnya harus disesuaikan karena kebetulan aja yang dimintakan One Piece kan karena dia suka One Piece dan Nami itu adalah kayak Luffy Kapten tapi Nami di atas Luffy gitu dia takut lah dia takut jadi kayak cewek nomor satu di One Piece itu menurut aku masih Nami sih karena ngalahin Luffy tapi si maksud aku habis-habis efek itu terus yang selain kamu digoreng impactnya apalagi ada gak impact yang kayak agak gimana ya gitu nyesel juga sih kok ada gitu-gitanya gak enggak sih kalau itu karena kan kostumnya memang beresiko kan iya 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 cuman ada impactnya dari followersnya naik dan dari luar negeri tapi ternyata presentasi dari luar negeri yang paling banyak coba dari negara mana Jepang 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 Burginapa Sudan India India Serilana dari mana dia India yang paling banyak perindapan iya jadi India baru Brazil oh gitu bukan aku langsung bayangin orang-orang joget gitu yang lagi duduk tiba-tiba tiba-tiba salto 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 lagi di kerumunan salto ya kan lagi di kerumunan iya 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 nontonin lagi yang mudah-mudah tangannya diumpetin pada cewek yang nerima langsung aku apa sih kalau kejadian nyata juga gak bisa oh gitu signifikannya India iya India baru Brazil baru negara yang lain oh tiba-tiba jadi rame begitu ya tadinya kan mungkin masih kayak Malaysia India Singapura Thailand kan iya 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 iUm eh tapi gak tau deh speed itu konten apa aja sih dia Ada contenen Nen itu life ada game juga ada game Terus ada pasti ada yang dia sama cewek-cewek Korea TV TV wd Melbourne gitu kan iya Dan diri Iya makanya kan kemarin juga di Jakarta maunya bikin sama kayak di luar negeri dimana gitu yang 20 cewek tapi kemarin gak sampai 20 sih tapi ikut lah yang kemarin yang aku jadi nasi kan ada cellar itu dan suruh diem-diem kena buat surprise untungnya surprise berhasil ya untungnya ya bener-bener ya 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 tapi tapi kan maksudnya se-iso speed gitu notice sampai sekarang masih ada dia DM gitu enggak sih kalau enggak ada udah beres udah profesional aja lah ya tapi kalau DM kira-kira dibalas kemarin sempet ditelepon cuman aku lagi tidur jamnya waktunya beda-beda di teleponnya mau ngapain ya Oh biar dimasukin ke lainnya juga maksudnya ya di video diangkat tapi yang versi pakai jilbab beda-beda siapa miskin miskin tapi akhirnya juga katanya orang-orang di tahu Aam itu Nami bukan Aamnya ya malah ya betul sebelumnya kan tahun lalu Mia Mia Mobile Legends tahun ini ternyata ganti Nami jadi namun tahun depan ganti siapa lagi nurul-nurul hahaha siapa ya bagus loh gitu orang menjadi manggilan Nami iya kemarin pas ke Batam Kak Nami Kak Nami gitu abis itu masih nanya Kak speed bau nggak pasti kenapa speed bau nggak itu semua itu yang ditanyain setiap kota kan pindahkan ke Solo nanya speed bau nggak ke Batam nanya kak speed bau iya maksudnya mungkin kalau bau itu speedeng speedeng tapi memang sih speednya sembarangan banget kan yang kemarin dia dapet 1 juta tiba-tiba ingusnya keluar kan sembarangan banget jadi orang tuh kayak ya sampai nggak dicuci katanya langsung di museum gitu langsung dijual kenapa aku jadi bayangan ngasih ingus iso speed ya hahaha dikrimetan lah apa terus lincah banget apa semua gitu makanya mungkin ditanyain orang terus ya tapi banget hahaha enggak guys ini kalian nggak usah nanya yang aneh-aneh lah ya tapi speed umurnya berapa sih masih muda tapi udah tujuh tahun Oh dari dari umur tujuh tahun ya 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 tapi memang sih aku menurutkan si cosplay itu emang kalau tidak pada tempatnya akan mengundang banyak reaksi ya betul bener ya sebenarnya itu kayak apa sih angkit kalau misalnya kita ya sesuai ya kalau misalnya harus mengkosplay baju-baju yang lumayan terbuka gitu ya maksudnya kayak Nami yang gitu-gitu etitudenya tuh kita harus ya datang ke tempat yang umum aja ya yang khusus gitu aja ya biasanya ke ICC ke Ava karena sebelumnya aku udah turunin ke Ava atau ke event-event yang khusus Wibu khusus orang yang tahu di Jepangan nah kebetulan mungkin karena kan masuknya ke live streaming kan dan itu rame banget di Indonesia jadi orang tahu kalau ada karakter seperti itu padahal mungkin mereka nggak tahu Nami itu kayak gitu ya 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 bener itu yang yang orang bilang dikiranya sehari-hari setiap event itu ngapain kayak dilombain biasanya menjadi juri untuk lomba cosplay terus kadang ada kayak open booth untuk ketemu sama fanshine gitu jadi ada tanda tangan terus foto bareng sama orang gitu misalnya kemarin gue sempet bang ke Ayan yang di Tanjung Barat Oke itu lagi ada acara cosplay juga ada acara cosplay oh cosplay apa dia nanti orang-orang biasa enggak rame ada cosplay juga ada acara gitu ngeliat ada Naruto beli Starbucks ada Doraemon nenteng Jeko juga sabar ya itu dia kalau eventnya di mall aku nggak mungkin pakai nami timeskip kalau di mall nggak mungkin kostum yang bani jadi aku harus milih kostum yang cocok untuk dipakai di orang random yang datang iya kalau di malah harus lebih tahu pakaiannya kayak gimana misalnya Indonesia komikon gitu-gitu tuh nah itu free kita mau pakai apa aja sebenernya masih oke cuman masih ada batasnya yang penting bukan bikinnya atas bawah ada-ada karakter yang gitu mungkin Oh ya ada event khusus kalau itu di luar negeri yang bajunya begitu cuman aku nggak ikut juga sih masih sebatas sesuaiin sama karakternya kalau aku berarti Aam as a cosplayer itu udah udah menjadi sebuah dia pekerjaan apa-apa bilangnya hobi ke pekerjaan hobi yang menghasilkan betul hobi yang menghasilkan berarti cari duitnya dari cosplayer gitu-gitu ya dan 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 eventnya apa biasanya kebatam itu kamu diundang sebagai diundang sebagai guest star dari event Jepangan gitu Oh ya 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 berarti persaingannya ketat juga ya kan banyak-banyak nah disitu pentingnya kita konsisten sama ngeliat dari pasar dan gimana sama ngikutin perkembangan zamannya sih jadi yang lagi rame apa terus kita ikutin karena kalau kita dari dulu sama aja yang enggak 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 bertahan juga ya kayak dari dulu Doremon 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 sama aja nggak beli-beli baju yang bagian putih-putihnya udah lecek udah bulu gitu masih dipakai aja tapi kalau kami sendiri ini ini mungkin pertanyaan agak ini ya maksudnya gini kan ada cosplay yang tidak kayak Nami yang tidak kayak sekarang gitu maksudnya yang biasa-biasa aja gitu tapi kami memilih untuk itu itu karena apa karena memang ini tuh apa ya bentuk aku aja gitu yang pengen memilih cocok pakai ini gitu atau ya emang ternyata mainnya begitu gitu misalnya mungkin karakter yang tertutup terbuka gitu ya gimana ngomong gitu-biasa yang takut-biasa muter banget gitu kalau dari amkan enak jadi saya nih aku manajer ngikutin kadang jadi bocil jadi anak SD jadi Anya pernah jadi Anya aku hanya bikin versi SD yang Indonesia gitu nah kalau kayak gitu aku misalnya jadi bocil jangan dibikin seksi gitu kita harus tahu karena apalagi pakai baju SD gitu kan jadi se-minimal mungkin makeup dan bajunya gede biar nggak kelihatan bentuknya kadang aku jadi cowok jadi cowok gimana jadi apa tuh Gojo Satoru sama Aqua nah beli bajunya lebih besar terus aku beli body fake muscle gitu buat jadi Gojo jadi bajunya terbuka cuman dipakaian kemeja cuman tengahnya nggak ada nah gimana tuh otak-otak 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 cowok baju yang di itu ya jadi harus disesuaikan lebih ke situ sih aku random semuanya kayaknya aku mau karena tahun ini aku lagi cosplayin karakter-karakter kulitnya gelap kalau tahun lalu lebih sering ke cowok tahun lalu lagi lebih sering ke bocah jadi tergantung aku lagi maunya apa Oh gitu ya ya kayak mana cosplay-speed gimbal rambut dia gimbal rambut pakai batik MU pakai batik MU ya kalau kostum sendiri udah punya berapa banyak sih mungkin 200-300 cuman kan itu dari tahun 2016 nah apa dari 2016 ada 200 kostum gimana memilih untuk maka nggak maka kayak nyimpan itu kan bukan sesuatu yang daily dipakai kan ya karena aku suka nata jadi aku itu ini per anime per game gitu Oh nah disitu ditata tapi aku bedain antara kostum yang bisa dipakai buat kerja sama kostum yang nggak dipakai buat kerja sama kualitasnya berbeda kalau misalnya dipakai buat kerja sama yang aku ngonten aja Oke jadi harganya bervariasi Oh jadi semuanya full beli yang ada yang bikin sendiri ada pesen kalau yang ini pesen-pesen karena ukuran badannya nggak sesuai sama kalau anime One Piece itu kita lebih baik pesen Oke kalau game dari China kayak Genshin Impact HS itu bisa beli jadi Oh kalau Mobile Legends itu enggak Oh kalau anime tuh bisa cenderung pesen karena nyesuai badannya karena nggak ada yang jual juga kalau yang jual pun merk-merk yang nggak oke Biasanya modelnya mahal ya Maksudnya ya Mutiara jini-jini betul lah iya maksudnya ya dicariin jaka ya tato-tatuan tato-tatuan gitu tato-tatuan tadi baru dipasang nah ini enggak emang sengaja nanya biar lo begini sih enggak maksudnya biar kelihatan tato-tatunya maksudnya mau nyanyi kali nyanyi Oh iya kan sorry maksudnya model berapa lagi yang dikeluarin apa banyak banget dong ya tergantung kalau dari dulu kan dari zaman awal-awal cosplay nih di bawah 500.000 kemudian pas Oke aku mau profesional aku mau ngincer buat jadiin kerjaan berarti aku memberikan kualitas yang bagus jadi aku naik di satu juta terus udah oke nabung lagi kayaknya mungkin harus lebih naik lagi buat bisa biar dapat kerjaan dan dilihat kalau kosong aku bagus bagus terus aku niat cosplaynya jadi aku awal mulai dapat kerjaan itu setelah punya tiga kostum yang harganya berarti 2 juta dulu dulu kalau sekarang variasi jadi pilih antara yang dipakai buat kerja sama yang enggak ya berarti berbanding lurus lah ya apa yang kita keluarin juga dapat bisa dapet lah ya gitu ada berapa banyak kalau week yang ada manaikin kepalanya itu sekitar 160-180 ada yang hidup enggak gitu tuh wi 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 iya nih 쪽way dua verschiedenen luis ngeres banget kepalanya, tapi nanti komen disini Ate mewakilkan gue, aduh kita harus in dan yang tapi kalo Am di dunia cosplayer tuh kalo misalnya kita musisi ada kan yang keep up kita ke Noah kemana gitu di cosplayer ada ga? yang biasanya beli, yang kamu idolain itu dari luar negeri sih kalo itu ada pasangan Siyu sama suaminya, nah makanya Siyu sama suaminya? suaminya Siyu berarti? Siyu dan suami, jadi dia anaknya tuh kayak keliatan muda terus kayak masih bocil gitu dan mereka kontennya berdua, makanya aku sama pacar aku akhirnya ngikutin kan kalo di Indonesia kan belum ada yang konsisten untuk pasangan banget gitu jadi aku coba untuk bangun itu konsisten dari tahun lalu dan Alhamdulillah tahun ini kita dapat kerjaan bareng siapa namanya? siu, S-E-E-U S-E-E-U dari orang China Siu Siaro iya dia cosplayer dia udah anak buah kayaknya, tapi mukanya masih gemes banget kan oh tapi ini makeup gitu-gitu tuh oh tuh kayak bocil, kayak bocil, kayak bocil, kayak bocil kayak bocil, kayak bocil, kayak bocil lucu banget, matanya biru dipukulin orang ya? enggak, enggak, itu emang itu oh iya tuh kayak anak kecil kalau kayak gini semisal ya karakter kan kadang-kadang ini kartu putih-putih banget gitu nah, ada usaha nggak untuk menyerupai biar kita juga kayaknya semuanya yang kelihatan putih gitu kayak kartun banget gitu sampai akhirnya ada yang operasi plastik iya, atau yang bedak-bedak sebadan-badan kan ada lotion yang bikin agak lebih terang terkadang tuh kalau kita pakai bajunya nggak cocok sama tone kita, kita jadi gelap oke gitu nah, tahun ini aku lagi fokus untuk cosplay menghitamkan kulit jadi pakai foundation kebadan oh, cari karakter-karakternya agak gelap? iya, lagi mencoba masuk ke situ di tahun ini tahun depan nggak tahu mungkin aku pengen apa gitu beda lagi ya, biar flash terus ya? iya, biar jadi berubah terus, biar nggak bosen eh, tapi abis dari ISO Speed kan rame banget tuh ada orang random yang DM, yang apa, yang apa, banyak doang pasti iya, kalau kamu baca-bacain nggak gitu-gitu? komen-komen, DM-DM? kalau lagi mager, nggak baca iya, cuman kalau lagi pengen baca, ya baca terus re-share aja karena emang, karena aku suka nge-re-sharein gue berapa kok oh, iya, iya, iya cuman sempet aku, ada yang komen-komen negatif? negatif, kalau itu dari dulu oh, itu dari dulu iya, dari dulu yang kirim singkong gitu bagus, kalau kirim singkong maksudnya kita jadi bisa bikin, bisa nge-goreng kan? goreng singkong iya, 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 itu sama yang nawar-nawar juga cuman, ya itu mah pengen dibalas dan ya, seng-seng aja sih jadi nggak terlalu dihituin untuk lucu-lucuan iya, 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 iya tapi pacar kamu tau itu? banyak yang DM? iya tau kan, dia juga bisa buka akunku iya kan, resiko tapi kan, kadang-kadang ada cemburunya, khawatir kan, ditemenin terus biasanya kalo gak sekarang sama adekku jadi masih aman kemana-mana kamu adeknya am? iya kaget nggak, kecilnya nggak jadi nami? setelah gede, setelah gede ternyata beda namanya ikut berlayar bukan lupi lagi Lutfi tapi kesehariannya kayak apa sih cosplayer apakah kamu setiap hari meng-cosplay atau ada of day-nya of day-nya ya ada of day-nya enggak ngapa-ngapain kalau enggak enggak ketemu orang nggak komunikasi juga capek soalnya aku sebenarnya introvert nih harus bisa ketemu orang gitu energinya kekuras dan kadang terjebak kalau misalnya lagi cosplay yang karakternya kalem aku tiba-tiba jadi kalem banget gitu ini kalau yang pecicilan jadi pecicilan tergantung baju yang dipakai kalau jadi diri sendiri ya diem jarang ya ngapain sih tidur-tidur aja iya kan pernah kan healing apa liburan ya malah capek ya iya juga ya harus tidur aja udah nyendiri tapi enggak pakai baju cosplay dong enggak takutnya lagi begini itu tidur capek banget Aduh tidur aja mesti cosplay dah capek banget kayaknya mimpi cosplay lah jatuhnya lembur sehari-hari cosplay mimpi cosplay yolo kerja mulu sih tapi sorry episode seorang cosplayer kalau melihat cosplayer lain tapi nggak mirip ya enggak apa-apa enggak ngomong langsung ya kalau emang dia minta dinilai dan minta pendapat dari saya saya kasih pendapatnya gimana tapi kalau enggak kita enggak usah komentar karena iya karena kan itu bisa menyakitikan orang itu bapar atau enggak dan effortnya semangat kita nggak tahu dia mungkin dia baru awal ya buat biar dia bisa pede gitu mungkin disitu ya 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 masuk akal masuk akal masuk akal masuk akal tapi cosplay sesuatu yang menjanjikan gak kami kalau digeluti dengan tekun sih Iya iya banget ya menjanjikan sama kita tetap harus tahu gimana-gimana dan harus tetap berkembang makanya aku itu kadang setiap tahun berbeda apa yang mau aku tunjukin gitu tapi ada ini enggak sih ada kekhawatiran untuk jadi apa namanya secara karakter tuh jadi berubah-ubah terus gitu kamu masih kayak misalnya tiba-tiba kamu orang panggil kamu Nami sementara kan ada rasa kayak ya aku pengen dilihat kalau itu malah justru poinnya jadi orang tahu berarti cosplay kita bagus terima di situ kadang kayak pengen ini ini gitu ada yang kayak gitu berarti kita berhasil buat nih mereka nanti kalau lama-lama juga tahu kok namanya aslinya siapa gitu kalau misalnya Ate ini lagi pakai baju si apa si ya tapi lupiah orang kalau masih ngil Ate berarti enggak sukses gue lupiah Lalu lalu apelambung lampung Lufi apa kaya pour ayakku baik berarti berarti kira-kira kami pengen apa apa ada 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 lini bisnis yang khusus cosplayer misalnya kayak sewa kostum sewa ada yang kayak gitu ada yang basic dari cosplayer juga iya biasanya mereka memfasilitasi yang baru cosplay kalau anak-anak sekolah kan belum ada uang banyak nih jadi mereka bisa sewa cuman ada kurangnya juga karena yang baru-baru mungkin belum tahu makeupnya gimana makanya gimana jadi menjaga bajunya itu buat yang para sewa biar yang tukang sewanya enggak stres tolong dijaga kostumnya gitu banyak wajah kosong aku jaga banget daripada ngantrinya lama mending kita jagain Iya bener-bener jangan sembarangan karena enggak semua bisa dibeli langsung dapat gitu Oke ya bener-bener next project mau ada apa kami yang seru banget ya ngobrol soal kosrik-kosrik aku mau jadi upin-ipin jadi yang mana jadi aku ngipin antara itu jadi aku punya partner nanti kita pengen jadi upin-upin rambutnya digundulinnya kita mau ngonten aja kemarin juga sempat jadi tinggi wikidipsi lalap udah jadi apa aku jadi lalap Oh jadi iya berkembang terus lah ya apapun 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 gitu lah ya kadang serius kadang komedi-komedi lucu-lucuan karena kalau jaman sekarang kan orang lebih suka komedi juga apalagi di tiktok banyak yang stres orang-orang ya jadi butuh komedi karena beban hidup kalau semakin tua tuh semakin berat jadi butuh hiburan ini deh aku mau nanya deh cosplayer tuh ada usia primenya enggak maksudnya kita mampu melakukan cosplay sampai umur berapa sih kira-kira ya sekuatnya aja sih iya kayak misalnya 72 jadi nami kan enggak ya misalnya misalnya gitu iya iya bisa jadi nami tapi tambah su di ininya jadi waduh beda nami su kalau udah tua yang ngambil karakter tua gitu mungkin kalau udah tua bisa jadi nenek suruh di One Piece Oh ngikutin ini juga ya ada yang perangannya nenek ada di Indonesia yang cosplay jadi itu yang tempur kura-kura oke tapi masih muda aslinya enggak dong udah tua udah bener-bener tuh iya itu oke tuh itu ngikut juga deh ya Oh emang hobi ya dari eh kalau kalau ya Nami sebisanya aja semampunya masih masih oke untuk mukanya Nami dan badannya aja oke 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 selama-selama masih mampu masih cocok masih oke lanjutlah kalau udah capek jadi namu aja lah kita kemana ke rumah-rumah tetangga ya namu ya bener-bener-bener kalau nggak jadi bandara tuh terima kasih banyak-banyak ngasih insight-insight kita terus ya apapun yang nanti kami melakukan semoga sukses guys lancar-lancar sehat-sehat salam sama juruh video 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 juga jadi gini dia bukan ya bukan Susana hehehe dendeng-deng dendeng dendeng fi delvide terima kasih sampai ketemu lagi di GRJ G obwohl Diken Gery is Terima kasih telah menonton!